Intro Wakil Bupati Cirebon Wahyu Cipta Ningsi mengunjungi kediaman AES korban buli di Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Unjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi korban buli agar bisa pulih dari trauma akibat perundungan fisik yang dilakukan oleh 9 orang Video perundungan terhadap AES yang viral mengundang keprihatinan Wakil Bupati Cirebon Terlebih dalam kurun waktu 1 tahun ada 3 kasus perundungan yang membuat korban trauma Wahyu Cipta Ningsi merangkul AES dan menguatkan orang tua korban buli agar bisa tegar dan mengutamakan masa depan AES Menurut Wakil Bupati Cirebon AES sempat tidak mau sekolah karena trauma setelah mendapatkan perlakuan yang kasar dari teman sebayanya Bahkan AES juga sudah tidak mau lagi bermain bola kendati AES memiliki bakat yang bagus dalam bermain bola sebagai keeper Bahkan AES tercatat sebagai siswa di Akademi Persib Kabupaten Cirebon Saya ingin menyemangati supaya si Aden ini mau bersekolah lagi supaya dia mau ikut kegiatan bola lagi karena yang ditakutkan kalau ini anak tidak ikut kegiatan ke hal-hal yang positif akan terbawa lingkungan kemudian hal-hal yang negatif kemudian traumanya juga karena tadi dia sudah tidak mau ikut main bola olahraga seperti itu karena bullying ini memang dampaknya traumanya memang sangat dahsyat sekali Sementara Wakil Bupati Cirebon memastikan AES akan mendapatkan pendampingan dari pemerintah dan pihak terkait serta membantu AES agar mendapatkan kepercayaan diri kembali agar bisa sekolah bermain sepak bola seperti yang biasa dilakukan sebelum munculnya kasus perundungan yang menimpa AES Kasus perundungan yang menimpa AES saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian Pihak keluarga berharap para pelaku perundungan bisa mendapatkan hukuman yang setimpal Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon